Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Kylian Mbappé jadi pewaris duo superstars Messi dan Ronaldo Kylian Mbappé dirasa harus segera meninggalkan Paris Saint-Germain jika ingin menyamai bahkan melebihi prestasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Hal itu diutarakan Nicolas Anilka yang yakin jika Mbappé bisa menjadi salah satu yang terbaik. Jika Anda menginginkan penghargaan terbesar, Anda harus pindah dari PSG di beberapa titik. Apapun yang Anda lakukan di Paris akan bagus, tetapi seseorang selalu berkata, Ya, Anda melakukannya dengan baik untuk PSG tetapi itu hanya di Perancis. Ujar Anilka kepada The Athletic. Mbappé memang sudah lama disebut-sebut sebagai pewaris duo superstars Messi dan Ronaldo setelah tampil baik bersama Monaco, mencetak banyak gol untuk PSG, dan membawa Perancis memenangkan Piala Dunia 2018. Carlo Ancelotti promosikan Blanco untuk gantikan Casemiro Beberapa pemain muda Castilla akan diberi peluang untuk masuk ke tim utama Real Madrid. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Antonio Blanco. Dirinya mencatatkan penampilan impresif di tim muda Madrid dan tim nas muda Spanyol. Real Madrid yang selalu bergantung pada Casemiro selama lima tahun terakhir, belum memiliki pelapis yang tepat. Madrid pun diuntungkan lantaran dirinya jarang mengalami cedera. Akan tetapi, Madrid tetap perlu menemukan pelapis yang tepat, dan Antonio Blanco dirasa sosok yang tepat. Menurut laporan 90 Minutes, Carlo Ancelotti kemungkinan besar akan memasukkan Blanco dalam rencananya di musim depan, menyusul Odegaard yang resmi kembali ke Real Madrid. Liverpool Terdepan Untuk Dapatkan Winger Bayer Munchen Setelah mendapatkan Ibrahima Konate dari RB Leipzig, kini Liverpool akan mengejar tanda tangan pemain Bayer Munchen, Kingsley Comen. Menurut laporan Sport1, Liverpool telah melakukan kontak langsung dengan perwakilan winger asal Perancis tersebut. Pemain 25 tahun itu memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya. Sebelumnya, Manchester United juga dikabarkan tertarik untuk membawanya ke Old Trafford. Namun laporan itu menambahkan jika Liverpool akan menjadi yang terdepan lantaran Manchester United sudah mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Jurgen Klopp berharap kehadiran Comen bisa membantu lini serang The Reds yang saat ini performanya mulai menurun. Inter Milan dan Hector Bellerin capai kesepakatan pribadi Hector Bellerin menjadi target utama Inter Milan untuk menggantikan posisi Akraf Hakimi yang bergabung ke PSG. Menurut laporan Sport, persyaratan pribadi antara Inter dan Bellerin sudah disepakati. Akan tetapi Arsenal masih belum memberikan respon terkait minat Inter Milan untuk mendatangkan Bellerin. The Gunner sendiri dikabarkan hanya ingin menjual sang pemain secara permanen dengan harga 20-25 juta euro. Namun, Nerazzurri memberi tawaran status pinjaman dengan klausul pembelian secara permanen. Masih harus ditunggu bagaimana keputusan Arsenal akan tawaran tersebut mengingat mereka sedang membutuhkan dana segar untuk membeli pemain baru. Dortmund beli striker PSV dari hasil penjualan Sancho Borussia Dortmund berencana menghabiskan dana 85 juta euro dari hasil penjualan Jadon Sancho untuk mendatangkan Donnyil Mellen dari PSV Edoven. Kicker mengklaim jika Dortmund akan berusaha untuk mendapatkan tanda tangan Mellen sesegera mungkin lantaran Belanda sudah tak lagi tampil dalam lanjutan Euro 2020. Selain Mellen, Denzel Dumfries juga dikabarkan akan hengkang di musim panas ini. Pelatih PSV, Roger Smith juga bicara soal peluang kepergian dua pemainnya tersebut. Sudah jelas bahwa sebelum musim panas mereka bisa pergi ke luar negeri dan saya masih berharap itu sekarang. Ujar Roger pada The Telegraph. Tikitalia-Italia vs Tikitaka Spanyol Babak semifinal Euro 2020 bakal dibuka dengan duel sengit Italia vs Spanyol di Stadion Wembley Rabu 7 Juli 2021. Italia vs Spanyol bakal menjadi benturan antara dua tim yang mengandalkan filosofi penguasaan bola. Italia asuhat Roberto Mancini mengusung Tikitalia, sementara Spanyol dikenal dengan konsep Tikitakanya. Italia dan Spanyol sama-sama jago mengendalikan permainan, produktif dan menggunakan pakem 4-3-3. Kendati terdapat banyak kemiripan, Roberto Mancini menyebut skuad asuhannya tidak akan menjiplak konsep Tikitaka Spanyol. Penguasaan bola kami agak berbeda. Kami orang Italia dan tak bisa mendadak menjadi Spanyol. Kami akan mencoba memainkan gaya kami. Kata Mancini dalam konferensi Pets. Solusi Lini Depan Chelsea adalah Erling Haaland Chelsea terlihat begitu kesulitan mencetak gol pada musim lalu. Menurut Emmanuel Petit, Erling Haaland merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah lini depan The Blues. Chelsea membutuhkan striker baru dan seseorang yang mencetak banyak gol. Erling Haaland adalah jawabannya, ujar Petit kepada Pedy Power. Mantan gelandang timnas Perancis itu kemudian menyebutkan kelebihan Erling Haaland berdasarkan pengamatannya. Dia kuat, kuat dan mudah dengan masa depan cerah di depannya. Nilai Haaland sudah sangat tinggi dan koneksi dengan Tugel meningkatkan peluangnya untuk gabung dengan Chelsea. Setelah pensiun, Fabregas ingin tekuni dunia kepelatihan Chess Fabregas telah menikmati karir yang cemerlang di dunia sepak bola. Namun, Fabregas mengungkapkan rencananya setelah dia pensiun. Pemain AIS Monaco tersebut mengaku ingin menjadi pelatih. Itu adalah sesuatu yang telah ada dalam diri saya sejak lama. Itu sesuatu yang ingin saya coba, kata Fabregas kepada Talksport. Fabregas mengakui bahwa profesi sebagai pelatih tentu saja tidak mudah karena banyak tekanan. Tetapi, dia bertekad untuk sukses. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya gila setelah melalui karir yang panjang dan begitu banyak tekanan. Dalam sepak bola, Anda harus terus belajar setiap hari. Jadi, saya senang dengan ini. Tambah Chess Fabregas Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Selamat menikmati! Terima kasih.